Komisi Pemilihan Umum masih membuka pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Hari ini Partai Garuda akan mendaftarkan diri ke KPU. Komisioner KPU Idam Holik menyebut hari ini dijadwalkan Partai Garuda akan mendaftarkan diri pada pukul 2 siang. Partai lain yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa disebut juga akan melakukan pendaftaran hari ini. Namun PDKB memilih melakukan pendaftaran di hari yang berbeda. KPU membuka pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024 sejak 1 Agustus 2022 lalu hingga 14 Agustus 2022 mendatang. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Agustus hari ketiga di hari pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Legislatif 2024 hanya ada satu partai yaitu Partai Garuda yang akan mendaftar pada jam 2 sore. Terkait dengan PDKB, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, kami mendapatkan informasi partai ini mereskijul, menjadwalkan ulang pendaftaran mereka dan informasi yang kami dapatkan pada tanggal 14 Agustus 2022. Informasi terkini pendaftaran Partai Peserta Pemilu 2024 akan langsung disampaikan jurnalis Kompas TV Alphania Rizky dari Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Alfa. Jadwalnya hari ini adalah Partai Garuda. Apakah sudah hadir? Dan berarti kalau hari ini Partai Garuda mendaftar, sudah ada berapa partai yang mendaftar? Pak Seles dan juga Saudara, sampai saat ini Partai Garuda yang dijadwalkan akan melakukan pendaftaran diri. Belum hadir karena sesuai dengan jadwal yang sudah dicatat oleh Komisi Pemilihan Umum, bahwa satu-satunya partai yang mendaftarkan hari ini yaitu Partai Garuda akan melakukan pendaftaran di pukul 2 siang nanti. Artinya hari ini hanya ada satu partai yang akan melakukan pendaftaran setelah sebelumnya. Disebutkan ada dua partai yang akan melakukan pendaftaran yaitu Partai Damai Kasih Bangsa, tetapi memilih untuk menjatalkan ulang pendaftaran dirinya pada tanggal 14 Agustus 2022 atau hari terakhir proses pendaftaran partai politik. Tetapi sampai hari ini setelah memasuki hari ketiga proses pendaftaran partai politik, KPU ini mencatat sudah ada 10 partai yang sudah melakukan pendaftaran diri. Tetapi 7 di antaranya ini sudah memasuki proses verifikasi administrasi. Bahkan 6 parpol yang melakukan pendaftaran di hari pertama, tepatnya 1 Agustus 2022, ini sudah mulai melakukan proses verifikasi administrasi. Sedangkan 1 partai yang baru melakukan pendaftaran kemarin dan dokumennya dinyatakan lengkap, ini baru akan diverifikasi administrasi pada hari ini. Sedangkan 3 partai lainnya ini masih belum dinyatakan lengkap dokumennya 100% sehingga Komisi Pemilihan Umum memberikan waktu kepada 3 partai tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumennya. Karena pendaftaran tidak akan diterima oleh KPU apabila dokumen-dokumen yang sudah menjadi perseratan belum dilengkapi. Dan berikut pernyataan lengkap dari Komisioner KPU, Idam Holik. Sampai kemarin, tanggal 2 Agustus 2022, itu ada 10 partai politik pendaftar. Dari 10 partai politik pendaftar itu, itu ada 7 partai politik yang kami nyatakan lengkap dokumennya sesuai dengan ketentuan perseratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Mengenai yang 3 partai lagi, itu sedang melengkapi dokumen dan kami berikan kesempatan sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 jam 23 lewat 59 menit. Mengenai 7 partai politik, saat ini sedang kami proses verifikasi administrasi, khusus untuk 6 partai politik yang daftar di hari pertama dan kami nyatakan lengkap mulai tanggal 2 Agustus kemarin sudah dilakukan verifikasi administrasi. Dan khusus untuk 1 partai politik yang kemarin di hari kedua daftar dan kami nyatakan lengkap dokumennya, hari ini mulai tanggal 3 kami verifikasi administrasi. Masih tersisa 11 hari lagi sampai proses pendaftaran ini usai dan masih banyak partai-partai politik besar yang belum melakukan pendaftaran seperti PAN, Partai Golkar dan juga PKB. Tetapi dalam proses masa pendaftaran itu sendiri, KPU juga membarungi dengan proses verifikasi administrasi terhadap partai-partai politik yang sudah melakukan pendaftaran dan juga dirasa sudah cukup melengkapi dokumennya 100% sehingga proses verifikasi administrasi bisa langsung dilakukan. Paskalis. Oke, ini berarti kita masih menunggu beberapa partai sampai nanti tanggal 14 Agustus, tahap akhirnya. Kalau sudah mendaftar, Alfa, tahap selanjutnya apa yang akan dijalankan partai-partai politik ini sebelum akhirnya nanti dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu? Ya, sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2022, proses pendaftaran sampai akhirnya nanti 14 Agustus, ini masih akan berlangsung proses verifikasi sampai 14 Desember 2022, saya jelaskan sedikit setelah proses pendaftaran ini. Yang paling dekat ada verifikasi administrasi yang sudah dimulai sejak 2 Agustus kemarin sampai 14 September mendatang. Kemudian, nanti setelah usainya verifikasi administrasi, KPU akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi tersebut kepada partai politik dan juga kepada badan pengawas pemilu. Setelahnya, baru akan dilakukan masa perbaikan dari hasil verifikasi administrasi tersebut. Apabila setelah selesai masa perbaikannya, akan kembali diumumkan kepada partai politik dan juga bawah slu, baru kemudian akan dilakukan verifikasi faktual. Karena ada 2 proses verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU, selain verifikasi administrasi adalah verifikasi faktual. Dan pada 14 Desember 2022 mendatang, setelah prosesnya ini semua selesai, baru akan dilakukan pengumuman terhadap penetapan partai politik yang lolos dan bisa mengikuti proses pemilu tahun 2024. Tapi dari proses yang panjang ini, masih ada banyak partai politik yang mengalami kesulitan begitu untuk melakukan proses pendaftaran. Seperti tadi, ada partai buruh yang masih melakukan konsultasi dengan KPU karena mengalami kesulitan untuk melakukan proses pendaftaran dan penguploadan data di sistem informasi partai politik yang dimiliki oleh KPU atau sistem SIPO. Sehingga hal-hal teknis seperti ini yang juga harus menjadi PR desar dari KPU selama proses pendaftaran partai politik menjelang pemilu 2024. Terima kasih banyak laporan Anda langsung dari Gedung KPU Jakarta, Jurnalis Kompas TV, Alvanya Rizky.